Intro Alright boy, welcome back again Bimarkocopia, sebut kenapa semuanya boy SEREPE Oke cuy, seperti biasa ya disini Bimarkocopia bakal bikin konten lagi Dan di video kali ini cuy, gue ini ada sedikit Video ya guys ya Ini videonya gue ambil Gue record ketika gue lagi tiduran Dan gak pake facecam ya, karena lagi tiduran cuy ya Dan disini gue niat Untuk bikin sedikit tutorial atau Tips dan trik ya guys ya, menggunakan Aldos di godlane atau di experience cuy Oke, Aldos flicker lah pokoknya Dan ya disini gue recordnya langsung Di hp cuy Jadi ini kita tinggal mulai aja ya guys ya Langsung aja kita let's go Untuk emblem guys ya, siapa tau Ada kalian yang belum tau nih User Aldos Nah ini emblem upgrade tuh sangat cocok guys ya Sangat cocok untuk Aldos Kalau untuk tipe bermain gue gitu ya Sangat cocok banget nih Emblem killing spree yang upgrade ini cuy Dan misalkan kalian belum punya cuy ya Emblem yang killing spree ini Kalian bisa pake itu ya guys ya Yang hike and ride Yang ini guys Yang kedua guys Ini juga bagus banget buat Aldos guys ya Sebenernya guys ya Untuk build Aldos itu hampir mirip sama yang dulu Sama yang sekarang itu sama-sama aja cuy Tinggal kita ganti aja sesuai kebutuhan ya guys ya Misalkan musuh kita yang sakit hero ini Hero magia, hero physical Nah, kita ganti sesuai kebutuhan aja cuy Untuk build ya Itu semuanya tergantung kondisi aja cuy Nih mode sharepet, mode beletak, mode mambo ya guys ya Banyak boy Oke Langsung kita slow rank trabas santuy disini cuy Oke, semoga kalian suka ya guys ya Dengan konten seperti ini Karena kalau Seperti ini guys Gue bisa lebih menjelaskannya Lebih detail cuy ya Oke, disini gue slow rank trabas santuy Dan gue disini Membesarkan volume ya guys ya Oke Nah, kita sudah masuk ke dalam In game-nya ya guys ya Di traffic nih cuy Nah, jangan lupa guys Kalau kita slow rank Kita itu minta Kita itu kemana gitu ya Kalau disini gue akan mintanya XP lane ya guys ya Aku melihat harapan yang paling terakhir XP lane atau god lane Misalkan Ada yang mau ngisi XP-nya Kita gak apa-apa Kita ngalah di god lane gitu cuy ya Wih, ini Rafaela ya Rafaela ini Sebenernya dia itu bisa Counter Aldous Dengan slow yang dia punya cuy Dia punya slow Dan dia juga bisa bikin item-item Yang tanker gitu cuy Itu ngeselin banget guys Karena dia itu cepet banget Larinya kalau dia pakai skill yang heal itu Oke Disini kita dapet Aldous-nya Dan Tiba-tiba Chow-nya minta XP lane cuy Berarti kita menunjuknya ke god lane guys ya Padahal dari awal kita udah minta XP Tapi gak apa-apa guys Oke Pani Serepet mang katanya cuy Wah, mantap-mantap disini ya Auto jadi tomat guys katanya Nah, ini untuk build-nya ya guys ya Jangan lupa guys Emblem nge-upride Pakai flicker Let's go Nah Kita sudah masuk ke dalam loading screen cuy Dan disini cuy Gue main Aldous motong lane ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri nanti Bagaimana Aldous gue bergerak guys ya Oke Disini musuhnya ada Brody, Rafa, dan lain-lain cuy Udah masuk lagi Gila cepet banget Oke Disini kita menuju ke god lane Oke Let's go Disini kita menuju god lane ya guys ya Karena Cow-nya minta XP lane Disini gue ritual dulu sedikit Harus cepet guys Kalau kita ritual di god lane Kita harus cepet guys Karena kita mau motong ya guys ya Jangan lupa nyalain skill satunya Detik 24 Bawa ke tengah creep-nya Supaya kena langsung Dan ini gak kena langsung Karena gue tadi agak sedikit telat posisinya ya guys ya Oke Disini kita dapet semua stack Jadi 12 4 x 3 12 guys ya Dan disini Rafa, dan lain-lainnya ngeganggu kita cuy Dia membantu god lane Nge-gebe god lane-nya si Brody Jadi disini gue Recall dulu cuy Karena ya gue sekarat banget disini Tapi gak apa-apa guys Kalau god lane Kalau misalkan MM god lane musuh itu Digebe oleh support-nya Kita juga pasti digebe guys Tenang-tenang Jangan takut guys ya Oke cuy Kita menuju ke god lane lagi ya Jangan takut Karena kita disini support-nya datang guys ya Support kita datang Karena tadi Brody-nya juga dibantu Nah kalian bisa lihat sendiri Disini kita Pukul Ambil lah seat-nya guys First blood Nice banget disini cuy Jangan lupa Ambilin gold turret cuy Karena ini sangat penting Dan untuk sepatu guys Jangan lupa ya guys ya Kita menyesuaikan dengan musuh guys Kalau musuhnya physical Kita bikinnya warrior boot Oke Ambil last hit Dan disini ke piting Sebenernya gue mau ngasih sunsin ya guys ya Tapi kayak yang gak mau gitu Gue mau ambil Tapi udah kelat Singkong-singkong Oke Kita main rumput Kita cicil dulu Brody-nya Kita saya repet sekali Brody-nya masuk Saya repet lagi guys ya Jangan lupa mainin Absorb guys Oke Tadi gue mau mumpul Brody Cuma kalian tau ya guys ya Tadi seperti yang gue udah bilang Rafaela ini bikin kesel kita guys Dia itu Nambahin movement speed Ke timnya guys ya Oke Disini gue liat JPE datang Gue langsung clear aja Pake flicker Oke Nice Nice banget guys Nah Kita pake ulti ini Untuk Apa namanya Supaya gak ketinggalan Stack doang Cuy Bukan untuk ngekill ya guys ya Ulti itu bukan Selamanya dipake Untuk ngekill Cuy Oke Disini gue denger Fanny-nya lagi ngambil Kita combo biasa aja Combo basic 1-2-1 ya guys ya Skill 1-nya didekan dulu Cuy Bagai cure aldo Supaya kalian tuh bisa ngeluarinnya 2 kali Oke Underbelt Abis thunderbelt Kalian bikin brute force Disini gue kasih ritual dulu Gue mancing ya guys ya Karena dibawah ini 2 lawan 2 guys Kalo di god lane ya Sekarang di mythical glory tuh gini Kalo ada yang dibantu Kita juga pasti dibantu guys Oke Tadi Brody-nya sekarat tuh Disini gue Pancing di Kepiting ya Semoga aja Brody-nya nafsu gitu kan Nah kan Tapi udah pasti Kita yang dapet Cuy Jangan lupa ya Gisya Damage klasit kita itu Harus tau Nah disini gue masuk ke Brody Dan gue ambil dulu Sedikit absorb Disini stack gue 2 Dan ketika gue mokul Kita punya absorb Nice Jadi Kita itu gak terlalu Terlalu sekarat Atau gimana gitu Ngedive turretnya Kalian stacknya Siapin 2 Kalo mau masuk ke turret ya Siapin 2 Karena Brody punya stun guys Berbahaya Kalo gue tadi gak absorb dulu Kemungkinan gue bisa sekarat banget Atau Bisa mati sama turret Oke Santuy disini Kita ambil Gold turret ya Oke Dapet Nah disini Gue mati guys Kenapa disini Gue gak mau flicker ya guys ya Karena flicker itu Hanya buat ngekill Disini gue rela mati Karena gue udah dapet Kill dan Dapet turret Oke disini Oke disini gue langsung Ulti Brody Karena ulti Si Brody nya sendirian ya Giza Sudah tomat ini Brody nya udah gak ada yang mau bantu guys Karena tadi musuhnya lagi war di tengah ya Oke Kita kena stun guys Jangan terlalu maksa Oke Dapet assist juga udah lumayan cuy Kalo ada flicker sih Gue paksa ya Gold kita paling atas disini Barming lagi cuy Nah ini Ijo kecil ini guys ya Misalkan Jungler kalian Atau jungler team kita itu Gak rotasi ke bawah guys ya Kita ambil aja cuy Ini Paling mantap untuk Aldos cuy Oke Disini Brody nya Nyetun Udah cuy Brody yang katanya Hero ini ya God lane Apa namanya God lane meta sekarang cuy Kita bikin bubuk Kita bikin ketar ketir boy Farming lagi Nah kepiting Kalo gak ada yang ambil Kita ambil guys Nah kalo gini jangan Kalo kayak gitu jangan Kasih jungler kalian Oke Kita objektif aja terus disini cuy Karena Brody nya udah Takut guys Dia gak berani guys Oke dan disini karena Kita udah mendominasi ya guys ya Disini gue langsung bikin pistol guys Oke dan disitu ada war Disini keras sih Yuzong nya keras guys Terus kita juga di ulti cyclops Nice Ditendang Oke Killing spree dari seekor markocop disini Diamankan ya guys ya Karena bawahnya udah hancur guys Disini tim kita bisa ambil turtle Oke Kita ke bawah lagi Cuma disini ada cyclops guys ya Lihat Rafaela Bikin slow Bikin setun Disini kalo Wah Ini gue nafsu guys ya Gue gak tau cyclops nya ada flicker atau Atau gak ada gitu ya Tapi kalo gak ada flicker tadi Dia jadi tomat Oke Kita sudah hidup lagi cuy Langsung kita Menuju lane kita sendiri lagi ya guys ya Seperti biasa lah Ini mah Kalian juga udah pasti ngerti cuy Disini gue buka ulti Kenapa Karena kalo kita Apa namanya Buka ulti kita Biasanya dapet assist guys Kalo lagi war kayak gitu guys Oke Tapi tidak ada yang terjadi disini Tidak dapet apa-apa Bisa buka map lah Lumayan Oke Dan jangan lupa guys Kalian juga harus Selalu kasih tau Tim kalian Ulti kalian itu Ready atau tidak cuy Karena itu penting guys ya Kalo kalian itu main solo Jadi tim itu Tau Kalo ulti nya ada ulti Dia bisa war Terus ada yang sekarat Dia langsung kita hajar gitu Tuh Gue selalu ngasih tau Ulti is not ready Ulti not ready Oke Disini gue ambil turret Cyclops nya udah gak ada flicker Ingat Ambil last hit guys Ya saya repet Nah disini kita ada ulti cuy Gua ulti Brody Disini darahnya Langsung hilang Oke Nice banget guys Rafaela Wah Itu Rafaela kalo gak heal ya Dia itu Dia itu Jadi capcai ya Oke Objektif Jangan lupa Last hit to raid guys ya Pokoknya last hit is the number one Untuk aldus bro Disini gue tunggu Mana gue abis ya guys ya Wah Kalo mana gue gak abis itu Oke Tapi mati ya Cuma kalo mana kita ada tadi Kill nya kita yang dapet cuy Balik dulu Santuy Wah ini udah Udah enak banget guys Kalo god laner nya Udah kayak Kayak gini Enak banget tim kalian cuy Oke Dan untuk item nya Selanjutnya abis pistol Kita bikin oracle Atau athena Atau radian armor guys Disini gue beli Eh beli lagi Beli oracle Karena gue butuh cooldown nya guys ya Karena gue tau Cyclops nya sakit Tadi yang kill kita cuy OTW Oracle Nah dan untuk aldus guys ya Biasain kalian itu Objective gaming kayak gini guys Beda kalian Jadi 4-1 Kalo kalian main aldus itu 4-1 ya guys ya Nah disitu gue bikin tipuan Atau permain Supaya kita bisa Push disini Oke Seperti biasa Kombo sehrepet Beletak mampu By marko chip ya guys ya Kenapa tadi gue Ulti nya gue cancel Karena itu adalah Teknik ancaman Atau teknik tipuan guys ya Supaya Musuh nya itu Mengira kita itu Bakal datang Ternyata tidak Kita malah ngepush Gitu ya guys ya Jangan lupa ya Oracle jadi Itu semua teknik guys Oke disini Gue mau kill Yuzhong Cuma Nah itu dia Kita ngedapet guys Jangan lupa kasih thank you Disini gue mau hajar ya guys ya Gue kejar Raffaella Tapi disini guys Kita gak bisa kemana-mana Gue mau ulti funny Supaya kita bisa kabur Lebih jauh gitu Cuma Funny nya kesitu Kabel nya guys It's okay It's okay Udah bagus banget ini cuy Oke Disini tim kita Dapet lord ya guys ya Ketika tadi mati Dan yaudah Mantap banget cuy Seperti biasa guys Kalo lord nya Misalkan di bawah Kita Push atasnya guys Disini cow nya Gue udah Minta retreat ya guys ya Disini gue minta retreat Tuh gue suruh kesana cuy Tapi cow nya Ngikutin gue Gapapa Oke Disini gue buka ulti guys Karena ada yang maju Dari tim kita cuy Oke Push terus Push terus Jangan lupa last hit Jangan lupa last hit Oke 380 Saya repet Disini Isuntin nya mini Kalo gak salah cuy Nice banget Disini Disini meniak guys Mantap Udah enak banget guys ya Kalo misalkan god lane Seperti ini guys Hyper kita itu gak capek guys Tinggal farming Cari duit Ratain Udah enak banget cuy Mantap Victory guys Dan disini Gue Plus 9 cuy Plus 9 ya Lumayan Oke kita dapet MPP juga Dan disini Kita hampir mengambil Tahta kita yang Sudah lama hilang guys Oke disini gue ngetik Saya repet Mantap Wah kecoy Mungkin sampai disini dulu ya guys ya Konten Marco Chop untuk hari ini Terima kasih semuanya Udah nonton dari awal Sampai akhir Terima kasih semuanya Udah like Share komen dan subscribe Terima kasih semuanya boy Kita berjumpa lagi Di konten selanjutnya cuy ya Semoga kalian suka dengan konten Marco Chop yang seperti ini cuy Oke Salam siripin Orrraa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.